Selamat siang teman-teman sekalian, gambar lagi bersama saya John Hany Kudam di CCTV Trans Papua Pada siang hari ini saya sudah berada di kilometer 163.500 Saya akan kemarin melakukan review perjalanan Jayapura-Wamena Jadi kita mulai dari kilometer 163.500 Jadi tadi kita dari arah Jayapura, dari sana Sekarang nanti kita ke arah Wamena Kita nanti ke arah sana Oke, jadi disini tadi kita singgah sebentar untuk Ada di race area, di kilometer 163 Kita lanjutkan perjalanan, tetap di CCTV Trans Papua Oke baik, selamat siang teman-teman sekalian Kita lanjutkan perjalanan kita dari race area Di kilometer 163 Senggi, distrik Senggi, Kabupaten Kerom Kita akan melanjutkan perjalanan menuju Wamena Ikuti terus review perjalanan ini Jangan bosan-bosan Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Jangan lupa juga Tunjukkan tombol notifikasi Jika channel ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian Kita mengawali semua ini dari kilometer 163.500 Distrik Senggi, Kabupaten Kerom Selamat Untuk di perjalanan ini review Trans Papua Jaya Pro tadi kita habis makan disitu di resarya tadi sepertinya makanannya terjangkau harganya jadi tidak mahal-mahal jadi paling ada sekitar Rp20.000 per korsi kalau nasi keturuh nasi ikan Rp25.000 rokok juga masih standar ya Rp20.000 terus Rp5.000 tidak tidak jauhlah dengan jiripurah sedikit-sedikit ini saya selamat menikmati oke juga teman-teman ya saya kasih informasi kalau yang baru mengikuti di video kali ini bisa ikuti juga dari video awal ya dari kilometer 0 di api kurang supaya lebih detail lagi informasinya jadi perjalanan kita ini kita masih akan terus berlanjut sampai di Wamenam sekarang kita di kilometer 1064 700 oke selamat siang untuk kita semua saya terus di sini di Wamenam Papua ini mulus kali jalannya saya sudah berapa kali turun naik Wamenam menggunakan motor pokoknya kalau di sudah masuk terlalu senggi itu waktu tempuh saya sangat cepat sekali karena peranannya sudah mulus terus sampai di dunia spol kita rasa tidak terlalu lama sekali apalagi dengan motor terus tidak terlalu banyak terlalu banyak patahkan baru ini kelihatannya papan kilometernya semuanya langsung selengkap tadi di distrik Paris ya memang sama sekali tidak ada bahkan sekalipun berdiri tiang-tiangnya tapi nomornya tidak kelihatan itu ya itu kemungkinan oknum tidak mengakili keseluruhan masyarakatnya itu oknum-oknum tertentu ya memang tidak bertanggung jawab terhadap fasilitas yang sudah pemerintah berikan bukan masyarakat keseluruhan tapi hanya oknum tertentu saja yang memang perlu ya perlu kelewasan Oke kita sudah sampai di kilometer 166 Jalan Trans Papua Jai Perwamena perjalanan ini baru kita melalui kurang lebih sekitar lima menit ya terima kasih banyak buat teman-teman kalian yang sudah mendukung CCTV Trans Papua baik kita melalui subscribe komentar menaksikan tetapi juga secara tidak langsung memberikan sumansi dukungan dan saran kritik yang setidaknya mempunyai dampak yang secara yang positif ini hutan masyarakat di sini perkepunan apa usun sagunya banyak baik sepanjang jalan ini ini kiri kanan dan jalan ini kebanyakan pohon sagu ini semua masyarakat pasti distrik Senggi mereka memang punya usun ataupun nah wilayah Tansagunya banyak nanti dari Senggi kita akan menuju ke namla dulu ada namla usku setelah itu baru nanti kita lanjutkan jalanan sampai kewamena teman-teman tetap berikutnya terus berjalanan ini supaya bisa melihat langsung kondisinya bagaimana jalan Trans Papua Jai Perwamena Hai seperti teman-teman lihat ini ini kurang lebih sudah sekitar 163-163 dalam 100 ya 167 meter sudah asfaltnya sudah baik hanya beberapa titik tertentu saya seperti yang tadi kita lagi di sekuaris ya memang terlalu banyak pembinaan lagi tapi secara kesempatan menyeluruh sudah cukup baik kira-kira kalau perjalanan begini cocoknya pakai kita soundtracknya soundtrack apa gitu ya bagus ya tapi ya kita cari soundtrack yang tidak tidak ada hak ciptanya ya supaya tidak kena nah teguran hak cipta kilometer 168 sudah lima kilo berlalu dari rest area kilometer 163 listrik Senggi tadi kita sempat makan di rest area di Jurnitas 163 itu ada yang numpang ya menumpang masyarakat ini teman satu orang aja numpangnya ke Kampungusku mungkin nanti kita jam-jam setengah enam sore atau jam lima lewat kita masukin kilometer 200 lebih lah 220 atau 230-an ini masih datar ya tersebut 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 sampai ke sudah 8 menit perjalanan kita berlalu dari rest area kilometer 163 hingga selamat menikmati ini juga rambu-rambu jalannya masih bagus ini juga rambu-rambu jalannya masih diutus semua masih bagus ini juga terangga jembatan dan sebagainya masih terlengkap selamat menikmati 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 pada siang menjalan sore hari ini di review jalan transwapo jayapura wamena untuk itu teman-teman kita akan lanjut lagi pada video berikutnya saya ucapkan terima kasih terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan selamat siang salam hormat untuk kita semua selamat menikmati